Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum kita membahas tentang pembelahan sel, lanjutin materi kemarin. Ada baiknya kita membaca basmolah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, untuk pembelahan sel, diingat ya dalam pembelahan sel itu ada tiga macam. Ada amitosis, kemudian ada mitosis, dan meiosis. Kalian harus paham perbedaan ketiganya itu apa. Nanti dibaca-baca lagi untuk catatan yang kemarin. Jadi ini kita skip aja. Jadi Miss langsung bahas, oh kita review sedikit deh mengenai siklus sel dulu nih. Jadi dalam pembelahan sel, itu ada yang namanya siklus sel. Siklus sel itu kita mulai dari interfase, terus kemudian mitosis pembelahan. Jadi dalam pembelahan sel, tahap paling awal itu adalah interfase. Interfase adalah fase istirahat. Kenapa dibilang istirahat? Karena kalau misalnya kita lihat menggunakan mikroskop ya, misalnya pada sel gitu, sebelum dia melakukan pembelahan, tahap interfase tuh sel itu cuma diem. Karena nggak kelihatan di fase itu tuh sel itu lagi ngapain? Kalau dalam mikroskop, makanya dibilang fasenya sedang istirahat. Padahal sejatinya pada tahap interfase, sel-sel ini banyak melakukan sesuatu. Terutama pada gap 1, ya kan kemarin gap 1 apa? Growth 1 ya. Growth 1 terjadinya apa? Yang pertama ada pembentukan organel, ya kan. Selanjutnya apa? Selanjutnya apa? Kemarin kita catat. Kemudian setelah masuk ke gap 1, kita lanjutkan ke S. Fase yang kedua, yaitu sintesis. Sintesis di inilah DNA itu digandakan, diduplikasikan, gitu. Sebelum dilakukan pembelahan. Kemudian yang gap 2, disinilah fase di mana sel itu siap. Siap ya, siap, ready, ready untuk melakukan pembelahan. Nantinya di sini, dimitosis akan melakukan pembelahan. Yang kemarin tahapan yang kita sudah bahas, ada P-Met, ada Pro-Fase, Meta-Fase, Ana-Fase, Tel-Fase. Nah, disinilah nanti baru saya makan pembelahan, gitu. Nanti siklusnya akan terus terjadi seperti ini. Gitu ya. Terus kemudian ada latihan ya. Jadi kemarin kita nggak sempat latihan karena waktunya nggak cukup. Jadi ini tugas yang pertama, soal yang pertama. Silakan kalian lihat. Nah, pertanyaannya adalah, manakah yang termasuk peristiwa yang terjadi selama interfase? Jadi kalian tahu fase-interfase itu ngapain? Nanti dilihat-lihat lagi ya gambarnya untuk fase-fase pembelahan sel. Fase-interfase kan fase istirahat. Nah, kira-kira kalau dari gambarnya ya, itu apa sih yang terjadi di fase itu? Ciri-cirinya seperti apa? Kalau misalnya, yang terjadi selama fase-interfase, jawabannya misalnya 1, 2, dan 3. Tulis aja gitu semuanya. Ini contoh ya. Atau misalnya 2 dan 4. Menurut kalian yang paling pas tuh yang mana? Yang terjadi selama fase-interfase gitu. Ini soal yang kedua. Fase mitosis yang digambarkan dengan mulai bergerak dan memisahnya sentriol. Apa tuh? Yang mulai bergerak dan memisahkan sentriol pada sel hewan. Dilihat dari gambarnya lagi ya. Kemudian soal yang ketiga. Perhatikan pernyataan berikut. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5. Pertanyaannya adalah, manakah yang termasuk ciri khas dari mitosis? Kemarin kan udah dijelasin bedanya antara mitosis dan meiosis. Nah, dan amitosis ya. Dan amitosis. Tapi kira-kira dari pernyataan di atas, mana sih yang paling tepat yang berkaitan dengan mitosis? Oke. Selanjutnya. Ini fase-fasenya ya. Mungkin kita review sedikit lagi deh mengenai mitosis. Karena berkaitan untuk meiosis ini sebenarnya tahapannya sama aja sama mitosis. Cuman bedanya pada meiosis ini terjadinya pengurangan dari jumlah kromosom. Yang tadinya 46 menjadi 23. Bedanya itu. Kalau untuk tahapan-tahapannya, terus fase-fasenya sama. Mereka juga mengalami fase, apa namanya, pembelahan meiosis juga mengalami fase seperti mitosis. Ada provasal, metafasal, anafasal, telofasal. Meiosis juga mengalami demikian. Pada sini kita lihat, ini mis ganti gambarnya ya. Karena yang kemarin gambarnya agak kurang jelas. Tapi menurut mis ini gambarnya lebih baik daripada sebelumnya. Yang kita sudah lihat di kelas kemarin, ini sudah lebih baik gambarnya. Jadi, ini kan dalam fase pembelahan mitosis, itu kan dimulai dari interfasal. Interfasal ini fase istirahat. Yang tadi pada awal kita belajar tentang siklusel. Di fase istirahat ini nantinya ada gap 1, kemudian ada S, kemudian ada gap 2. Nanti kalau misalnya sudah selesai di sini, kita lanjut ke tahap provasal. pembelahan mitosis yang pertama. V, M, A, T. Kita mulai dari P-nya dulu. Profase. Di provase, di sini kita lihat ya, pada tahap interfase, kromosom ini masih bentuk seperti benang-benang. Benang-benang. Atau disebutnya dengan kromatin. Sedangkan, pada provase, di sini kromosomnya sudah mulai menebal. Kalian lihat di sini, dia tidak bentuknya seperti benang-benang. Kromosom di sini sudah enggak bentuknya seperti benang-benang, melainkan seperti tali yang memadat. Jadi kromosomnya itu menebal. Terus kemudian, yang terjadi pada fase ini adalah menghilangnya karyoteka. Karyoteka ini adalah inti sel. Inti sel. Yang mana? Ini nih. Yang bentuknya bulat nih. Ini kan udah agak-agak menghilang. Jadi nanti di gambarnya tuh kayak patah-patah gini bentuknya. Bulatnya tapi patah-patah gini. Ini maksudnya udah mau menghilang dia. Gitu. Terus kemudian munculnya benang spindel. Benang spindel yang ini ya. Yang ini. Yang seperti tali. Yang menghubungkan satu sentriol dengan sentriol lainnya. Yang menghubungkan ini, sentriol satu, dengan sentriol lainnya. Itu fungsi dari benang-benang spindel. Kemudian kita lanjut tahap yang kedua, metafase. Perbedaan yang paling jelas ke metafase adalah disininya kromosomnya. Yang pertama kromosomnya sudah homolog. Kromosom. Homolog. Artinya dari homolog adalah kromosomnya itu berpasangan. Jadi kalian lihat dia bentuknya udah seperti dita berpasangan. Berpasang-pasangan. Dan yang paling jelas dari ciri metafase adalah kromosomnya berada di tengah-tengah. Yang kemarin juga kita udah bahas. Di metafase middle. Atau disebutnya dengan bidang ekuator. Bidang ekuator adalah bidang yang nantinya akan terjadinya pembelahan. Terus kemudian lanjut ke anafase. Di anafase, kita lihat disini kromosomnya udah bergerak ke arah yang berlawanan. Ada yang ke arah kutub selatan, ada yang ke arah kutub utara. Mereka agak berjauhan gitu. Bergeraknya berlawanan. Kemudian ciri yang kedua adalah sentrosomnya, ini yang ada disini nih, sentrosomnya sudah berada di arah yang berlawanan. Satu di arah kutub, satu di arah selatan. Itu yang membedakan antara metafase dan anafase. Ya kemudian, terus kemudian yang terakhir ada telafase. Telafase ini nantinya karyoteka atau inti sel, ini ya, yang dia akan terbentuk-bentuk lagi yang di tengah-tengah itu loh, yang melapisi kromosom. Dia akan terbentuk lagi nih, membran inti akan terbentuk kembali. Terus nukleus akan terbentuk kembali. Terus benang-benang spindle, ini udah mulai menghilang di fase ini. Kalian lihat disini yang tadinya masih ada benang-benang spindle, sebelumnya ya, di anafase benang-benang spindle masih ada. Eh, pas di telafase udah nggak ada benang-benang spindle-nya. Terus kemudian, kromatid sudah menjadi kromatin kembali. Berarti kan kalau kromatin tuh benang-benangnya. Seperti awal lagi nih, waktu interfase. Udah kayak benang-benang lagi, yang tadinya memadat, terus jadi benang-benang lagi. Kromatid adalah kromosom yang memadat, tapi belum punya pasangan. gitu, jadi atunggal, dia sifatnya tunggal, tapi udah memadat. Sedangkan kalau kromatid, dia bentuknya itu seperti tali atau benang. Gitu ya. Terus kalau bedanya dengan meiosis, sebenarnya tahapannya sama, cuma di sini dibagi menjadi dua tahap. ada, kita tetap ya, pakai PIMET. PIMET 1 dan PIMET 2. PIMET 1 adalah provase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Sedangkan kalau sedangkan kalau PIMET 2, di sini ada provase 2, metafase 2, terus kemudian anafase 2, telofase 2. Nah, yang membedakan antara meiosis 1, di sini meiosis 1. Meiosis 1, di sini bawahnya meiosis 2. Pasti bedanya. Kalau kita lihat, di sini kromosomnya itu di sini masih homolog. Di sini disebutnya kromosom homolog. Atau kromosom yang berpasangan. Kalian lihat ya, berarti tahapannya gini yang pertama. Untuk yang provase ya, berarti kromosomnya sudah mulai membadat, terus kemudian terbentuknya kembali menghilang menghilangnya membran inti atau inti sel atau karyoteka. Kemudian di metafase kromosomnya sudah berada di bidang ekuator. Terus di anafase kromosomnya sudah mulai menjauh ke arah yang berlawanan. Ke arah yang berlawanan. Satu ke kutub utara, satu ke kutub selatan. Kemudian di telofase di sini kromosom sudah membelah menjadi apa namanya, menjadi dua. Sedangkan kalau provase, ini disebutnya dengan kromatin. Jadi, misalnya kata-katanya pada soal itu dibilangnya gini, pada saat metafase ya misalnya, kromatinnya sudah berada di tengah-tengah bidang ekuator. Jadi, disebutnya gitu. Atau misalnya pas anafase disebutnya kromatin sudah bergerak ke arah yang berlawanan. Nah, satu ke sini, satu ke sini. Gitu. Terus nantinya di sini akan terbentuk kromat. keanakan baru. Nah, jadi, pada fase di sini, kalian lihat di sini terjadinya reduksi. Yang tadinya kromosomnya homolog nih ya, di sini nih, terus kita lihat di sini di fase meiosis 2 deh, di sini mulai terjadinya reduksi. atau pengurangan. Nihatnya dari mana? Misalnya gini, meiosis itu, dia sifatnya itu masih diploid, masih 2N. Kromosomnya diploid. Maksudnya berpasangan gitu. Ada 2. Diploid. sedangkan pada meiosis 2 di sini kromosomnya itu sifatnya udah N atau haploid. Tunggal berarti ya. Jadi, kita lihat di sini yang tadinya kromosomnya itu di telefasa ya, di sini kan akan terbentuk anakan yang sama gitu kromosomnya. Sedangkan kalau di telefasa kedua di sini kalian lihat kromosomnya dia udah nggak berpasangan, hanya ada kromatin di sini. Jadi, makanya terjadinya reduksi atau pengurangan jumlah kromosom. Misalnya di sini kromosomnya masih 46, masih 46, nanti di sini akan mengulang, mengalami pengurangan jumlah kromosom, maka di sini akan menjadi 23, 23, 23, 23, 23 gitu. Ya. Insya Allah paham. kemudian soal yang keempat kalau nggak salah. Bahasa ini berikutin ini ciri-ciri yang ditunjukkan pada sel saat membelah. Manakah hubungan yang tepat antara fase pembelahan sel dengan ciri-cirinya? Misalnya gini, kalau provase, kalian lihat ya, provase di antara ketujuh ciri-ciri ini, mana yang ciri-ciri dari provase? Contohnya, misalnya, oh, provase di sini kromosomnya itu sedang mengganda, oh berarti kalian tulis nomor 1. Atau misalnya kalau ada lagi provase, tulis nomor 5. Ini contohnya ya. Atau kalau misalnya sama sekali nggak ada, kalian kosongin aja. Kalian isi yang ada jawabannya aja. Asal semuanya ke tujuh-tujuhnya ini, dia punya letak ya. punya letak di, entah di sini, di sini, atau di sini, atau di sini. Oke? Insya Allah paham. Terus kemudian, yang masuk ke gametosis, gametosis adalah, gamet adalah sel kelamin, genesis adalah pembentukan. Jadi, gametogenesis adalah pembentukan sel kelamin. Nah, di sini misalnya akan cuma jelasin pada hewan. Sebenarnya pada tumbuhan itu ada cuman kayaknya kalau untuk tumbuhan udah dijelasin di kelas 11. Jadi, nggak perlu kita urang lagi. 11 awal, eh, kelas 11 apa kelas 10 ya? Harusnya belajar kingdom planta itu harusnya udah belajar tentang pembelahan pada sel tumbuhan. Metagenesis namanya. Jadi, misalnya kita langsung pembelahan pada sel hewan. pada pembelahan sel hewan, di sini ada dua, ada spermatogenesis dan oogenesis. Bedanya apa? Kalau spermatogenesis, dia membentukan sperma, ya, karena ini sperma, ini sperma atau genesis. Sedangkan kalau oogenesis adalah membentukan ofum, berarti excel, ya. Excel. kemudian perbedaannya juga di letaknya pastinya ya, kalau sperma itu kan adanya di, sorry, di produksinya kan di testis ya, terutama di bagian tubulus seminiferus. Sedangkan kalau pembentukan excel, sel telur itu di ovarium. Kemudian bedanya juga, kalau misalnya spermatogenesis ini menghasilkan empat sperma yang sifatnya haploid. sedangkan kalau misalnya sedangkan kalau sel telur, ini dihasilkannya cuma satu ofum aja atau sel telur yang sifatnya haploid dan tiga badan sel polar. Nanti kita lihat di sini ada mekanisme pembentukan dari spermatogenesis dulu ya, yang awal nih, yang pertama. Jadi, di sini ada organ testis. Ya, organ testis adalah salah satu fungsinya adalah untuk menghasilkan atau memproduksi sel sperma ya kan. Terutama di bagian tubulus seminiferusnya nih, di apa nama, saluran seminiferus. Kalau misalnya kita perbesar kembali, bentuknya seperti ini ya, struktur anatomi, struktur histologinya, jaringannya. Kalau kita lihat nih, kita perbesar lagi ke arah sini ya. di sini ya, paling atas ini adalah lapisan paling luar dari tubulus seminiferus. Kemudian kita lihat di bagian dalamnya, ini ada spermatogonium. Jadi, pembelahan, sorry, kok pembelahan? pemenukan sperma itu paling awal itu adalah spermatogonium. Ini paling awal ya. Kemudian, spermatogonium akan mengalami pembelahan secara mitosis. Berarti kalau mitosis berarti apa? menghasilkan anak yang identik. Berarti kalau misalnya di sini kromosom di sini berarti masih sifatnya 2N spermatogonium ya. Masih 2N terus kemudian akan menghasilkan anak-an juga yang sifatnya 2N. 2N ini adalah diploid. Kemudian, akan menghasilkan yang namanya spermatosid primer. Jadi, pokoknya adalah dalam pembentukan sel sperma diawali dari spermatogonium. Spermatogonium akan mengalami pembelahan secara mitosis menghasilkan spermatosid primer. kemudian spermatosid primer akan mengalami pembelahan secara meiosis 1 di sini. Meiosis 1 dan menghasilkan spermatosid sekunder. Kita ulang lagi ya. Spermatogonium mengalami pembelahan secara mitosis akan menghasilkan spermatosid primer. Spermatosid primer akan mengalami pembelahan meiosis 1 menghasilkan spermatosid sekunder. Kemudian di sini spermatosid sekunder akan mengalami meiosis 2 dan menghasilkan spermatid. Di sini sifatnya sudah N berarti di sini sudah haploid. Di sini berarti sudah terjadinya pengurangan jumlah kromosom menjadi 23 di sini. Dimulai dari sini kayaknya ini. Dimulai dari sini. Ini sudah haploid di sini. Berarti di spermatosid sekunder di sini sudah haploid. Sifatnya sudah haploid. terus kemudian spermatid ini adalah sel-sel-sel sperma tapi belum bisa digunakan. Makanya dia akan berdiferensiasi atau berubah fungsi atau berubah bentuk menjadi sel sperma. Metors sperm itu sel sperma yang dewasa. Jadi dia sudah berdiferensiasi sudah berubah bentuk misalnya memiliki ekor kemudian juga memiliki akrosom masih ingat gak nih akrosom terus kepala sperma terus leher sperma yang nantinya akan siap untuk digunakan. Ini untuk spermatogenesis ya pembentukan sel sperma. Sedangkan kalau untuk pembentukan sel telur kita lihat di sini pembentukan sel telur yang pasti terjadinya di ovarium ya ini saluran tuba palofi ini disini ada ovarium dalam pembentukan sel telur itu dimulai dari germinal sel germinal sel itu kayak sel induk yang nantinya akan membelah menjadi sel telur germinal sel ini dia akan mengalami pembelahan secara mitosis disini harusnya mitosis berarti kalau mitosis menghasilkan anak yang identik nah ini dia si oosiprimer namanya yang sifatnya diploid jadi dia masih diploid masih diploid karena kan identik ya mitosis itu menghasilkan anak yang identik diploid diploid atau sel germinal oogonium mengalami pembelahan secara mitosis menghasilkan oosip primer ya oosip primer mengalami pembelahan secara meosis satu menghasilkan oosip sekunder oosip sekunder karena disini terjadinya meosis berarti disini terjadinya reduksi reduksi kromosom pengurangan jumlah kromosom kita lihat yang tadinya disini sifatnya diploid menjadi haploid berarti masih berarti menjadi N disini ya haploid terus kemudian nantinya oosip sekunder akan mengalami pembelahan secara meosis dua menghasilkan ovum atau sel telur yang sifatnya haploid N cuma satu ya sisanya ini dia menjadi badan polar nah pertanyaannya kenapa cuma satu sel yang akan menjadi sel telur atau menjadi ovum karena sisanya yang ketiga badan polar ini nantinya dia akan degradasi degradasi dihancurkan karena kenapa ketiganya ini dia nggak bisa untuk dibuahi jadi yang bisa dibuahi cuma satu jadi nantinya hanya satu sel telur lah ya nantinya akan siap untuk dibuahi gitu ya jadi bedanya antara pementukan sel sperma dan sel telur kalau sel-sel sperma itu menghasilkan empat anakan sel coba kita lihat ya empat ya disini ada empat sedangkan kalau sel telur ini hanya satu sisanya tidak bisa untuk digunakan sehingga dia akan degradasi nantinya akan dihancurkan gitu oke untuk soal yang terakhir ya nanti semuanya dikerjakan kalau bisa hari ini karena nanti besok insya Allah kita udah mulai review untuk PH PH materi pembelahan sel karena pembelahan sel sebenarnya materinya nggak terlalu banyak jadi kita nggak usah buang-buang waktu untuk bahas materi ini jadi kita pejar kita kebut biar supaya nanti kita saat intensif untuk US ya USP bisa berjalan dengan pas gitu sesuai jadwal jadi untuk soal yang terakhir tadi kita kan udah membahas tentang mitosis dan meiosis pertanyaannya adalah apa sih yang membedakan antara meiosis dan mitosis nanti kalau misalnya benar kalian cek list aja atau misalnya tulis B juga boleh kalau misalnya salah kalian silang atau salah juga nggak apa-apa gitu ya semuanya kalian kerjain nanti kalau misalnya kita ada kesempatan besok di hari Rabu kita akan ngezoom terus akan kita bahas insyaallah ya kalau kalau apa namanya kalau bisa gitu kalau jaringannya lagi bagus di sekolah oke mungkin sekian dari Miss kurang lebihnya mohon maaf semoga pertemuan kita bermanfaat kali ini kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih